Coba kita lihat sekarang, saudara-saudaraku Baru-baru ini, sejak ada acara beberapa negara Arab dengan Israel Acara perdamaian oleh United Emirates Arab dengan Israel Israel diberikan keleluasaan untuk melakukan penetrasi ke Uni Emirates Arab Apa yang dilakukan oleh Uni Emirates Arab sekarang? Baru-baru ini, kaum Muslimin, mengerikan sekali Semua pintu-pintu masyarakat terbuka selebar-lebarnya Ketika Allah memberikan kepada mereka dunia Ketika itu mereka lupa bersyukur kepada Allah SWT Lihat bagaimana mereka mendapatkan sumber pemasukan negaranya dari hal-hal yang haram Dan mari kita lihat apa yang Allah lakukan pada mereka saat ini Dan apa yang sebentar lagi akan mereka alami Arab Saudi, sebelumnya ni'man dari Allah melimpah ruah Dari bumi ada barokah, dari langit turun barokah Rizki yang ada pada mereka barokah Tapi ketika mereka sudah mulai berpaling Mereka tidak lagi mensyukuri ni'man Allah SWT Minyak andalan mereka menjadi tidak berharga Terjadi penyusutan yang sangat luar biasa dan juga yang ada sudah tidak ada lagi nilainya Hutang mereka kepada IMF sudah mulai mencekik leher Hutang mereka kepada Bank Dunia Mana pernah sebelumnya? Dan mereka mulai mencari penghasilan dari yang haram Dicekek leher rakyat-rakyat yang ada para pendata dengan pajak-pajak yang mahal Lalu dibuka palisa-palisata yang berbau mesum dan maksiat Dan ini adalah penghasilan yang haram Yang padahal sebelumnya mereka telah menikmati penghasilan sangat banyak dari Allah SWT Lihat, makin lama Saudi makin terjepit dalam masalah yang berat Bukan hanya kepada ekonomian Tapi pertengkaran internal yang luar biasa Mereka telah berhasil mengurung dan memenjarakan ribuan para ulama Orang-orang yang kritis Para ulama yang bicara tentang moral, tentang akhlak ditangkapi walaupun sedang khutbah dan ceramah Tidak ada lagi yang boleh berbicara lantang Karena mereka akan berhadapan dengan kandang-kandang stone bin Hal yang sama terjadi di United Emirates Arab Terjadi di Bahrain, terjadi di Kuwait, terjadi di Oman Negara-negara Jazira Arabia Hanya Qatar yang masih tetap bertahan Kau muslimin yang kami muliakan Lihat negeri-negeri yang mayoritas penurutnya muslim Ketika Allah berikan kepada mereka ni'mat, mereka lupakan ni'mat Itu apa yang terjadi? Mari kita saksikan Kaum Thamud Kaum Madian Kaum Ad Kaum Nabi Lut Perhatikan bagaimana ni'mat melipah ruah untuk mereka Bagaimana mereka menyikip penyeman Allah itu Mereka kufur ni'mat Mereka bermaksiat Dan mereka tidak mendengarkan perintah Allah SWT Bahkan para penyeluh dakwah dan kebenaran Mereka usir Mereka sakiti Mereka tangkap Mereka bunuh Apa yang terjadi? Allah hancurkan negeri itu Dan Allah mengabadikan hal ini dalam surat Ibrahim Ayat yang ke-28 A'udzubillahiminasyautanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alantara Adakah tidak engkau perhatikan Lihat dan bacalah sejarah Saat Allah bukakan untuk mereka pintu-pintu ni'mat Ternyata mereka tidak bersyukur Mereka malah kufur Perintah-perintah Allah tidak mereka indahkan Yang Allah dan Rasulnya haramkan Malah itu mereka buat Mereka menjadi kufur Mereka buka pintu-pintu maksiat Mereka sedang menggiring Kaum mereka Negeri mereka Bangsa mereka Rakyat mereka Kepada kampung kehancuran Apa yang terjadi kepada kaum Ma'ad Apa yang terjadi pada kaum Samud Apa yang terjadi kepada kaum Nabi Lut Apa yang terjadi pada kaum Madian Apa yang terjadi dengan kaum Sodom Mereka-mereka ini orang-orang hebat Orang-orang mewah Tetapi ujung kehidupan mereka Dihancurkan oleh Allah Dengan adab yang merata Rasulullah bersabda Nanti negeri yang teraman Di akhir zaman Ini hadis suhaib Muslim Adalah Palestina Negeri yang paling tenang nanti Dan paling aman Adalah Baitul Maqdis Saat kalian mendengarkan Pemerintahan dan khilafah Islam Yang dikumandangkan di sana Maka berlomba-lombalah Kalian hijrah ke sana Kata Rasulullah Saat itu Pada saat itu Baitul Maqdis menjadi tenang Menjadi makmur Menjadi sejahtera Sementara Madinah Al-Munawarah Menjadi kacau balau Dan hancur lebur Sekelas Madinah yang begitu tenang Menjadi kacau balau Dan hancur lebur Kapan? Akhir zaman Akhir zaman itu kapan? Ini dia zamannya Zaman kita Bentar lagi Karena mereka telah mengganti Niman Allah dengan kebu furan Mereka tidak mensyukuri Dulu Mereka bersyukur Di dunia Allah bentangkan dua jalan Fahadainahun najedain Kami bentangkan di depan kalian Haya orang yang punya akal Wahai orang yang punya hati Dua bentangan jalan Silahkan pilih Ada jalan yang berat Mendaki Puncaknya adalah Puncak kenikmatan Surga Surga dunia Dan surga akhirat Ada jalan Yang kelihatannya lempeng Lurus Terkesan malah turun Enak Tapi ujungnya adalah jurang Jurang penderitaan Dan neraka Nanti pada hari kiamat Silahkan kalian pilih Dalam hidup ini Mana jalan yang akan Kalian tepuh Orang yang memilih jalan yang berat Dan sulit Dalam hidup ini Dia kendalikan hawa nafsunya Dia peserahkan hati Otak fikiran ini Hidupnya Diatur oleh Allah Dia tempuh jalan Allah Islam ini Walaupun berat Semakin ke ujung zaman ini Semakin berat Menjalankan Islam yang kafah Yang total Dia sabar Dia terus Menempuh jalan yang berat itu Maka sesungguhnya Surgalah Yang akan ditemuinya Adapun orang-orang Yang melampaui batas Dalam hidupnya Hawa nafsunya adalah Tuhan yang disembahnya Qiblatnya adalah dunia Maka sesungguhnya Neraka jahimlah Yang akan ditemuinya Dan tempatnya ada di sana Dan Lantajida Sekali-kali Engkau tidak akan Pernah mendapatkan Lisunnatillahi Bagi sunnatullah ini Tabedilah Tak akan berubah Yang menempuh jalan baik Jalan Islam Jalan Allah Jalannya para nabi-nabi Ujungnya adalah bahagia Di kehidupannya di dunia Dan yang pasti adalah Di akhirat adalah surga untuknya Ada pun orang-orang Yang mengikuti jalan Hawa nafsu Jalan para pembangkang Jalan orang-orang yang Pemaksiat Maka ujungnya adalah Kesengsaran dalam kehidupan dunia Dan neraka nanti pada kehidupan berikutnya Ada orang yang cita-cita dunianya Hanyalah dunia Cita-cita hidupnya Hanyalah dunia Dan dia meminta Dia memburu Dia mencari dunia Maka akan diberikan kepadanya dunia Silakan Tapi jangan pernah berharap Orang ini disediakan tempat Baginya di dalam akhirat Berupa surga Allah Dia tidak akan mendapatkan surganya Kela pada hari kiamat Pun surga yang diharapkannya di dunia Berupa kebahagiaan Ketenangan hati Anak-anak yang baik-baik Isteri yang patuh Kehidupan yang tenang Dia juga akan dijauhkan oleh Allah Diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dia mendapatkan neraka dunia Walaupun rezekinya melipah Walaupun dunianya banyak di tangan Tapi dia jauh dari bahagia Ada lagi orang Ada yang berdoa Ada yang memburu dalam hidupnya Semua kebaikan Dia minta kepada Allah Beri aku kebaikan dalam hidup di dunia ini Dan juga beri aku kebaikan hidup akhirat nanti Lindungi aku dari api neraka engkau Ya Allah Pada hari kiamat kelak Orang macam ini hidupnya di dunia hati-hati Rambu-rambu Allah dia jaga Yang haram dia jauhi Yang makruh dia berusaha untuk menghindarinya Yang wajib-wajib dia pastikan dirinya Paling di depan mengerjakannya Yang sunnah-sunnah Dia berupaya berjuang untuk istiqamah Mengerjakannya Orang yang macam ini Dia bahagia di dunia Dia bahagia di akhirat Dan dia jauh dari api neraka Allah Terima kasih telah menonton